Sedulur Angkusman di Facebook Angkusman Banten Senang sekali rasanya hari ini saya Eni Noraini bisa hadir menyapa Bapak Ibu kembali di hari ini Di 6 hari bulan Ramadan Dan kali ini juga saya berkesempatan untuk kembali menyapa Kang Jen Halo apa kabar Kang Jen Halo TNI, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat hari ini Ya Alhamdulillah Sehat ya Kang Jen Alhamdulillah Sehat-sehat Sehat ya Seperti pekan sebelumnya Hari ini pun kita mengadakan dialog interaktif bersama Ombudsman Banten Dan untuk kali ini adalah temanya peluncuran posko pengaduan COVID-19 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Betul Kang Jen? Ya Nanti selama kurang lebih 1 jam akan kami bahas mengenai posko ini Dan mungkin kalau Bapak Ibu sedulur Ombudsman yang memiliki pertanyakan silakan simpan di kolom komentar Ataupun langsung message ke Ombudsman Banten ya Kami tunggu dari sekarang dan nanti akan dijawab oleh Kang Jen Baik langsung saja Kang Jen bisa dijelaskan peluncuran dari posko pengaduan ini Lebih detailnya posko pengaduan dari COVID-19 ini seperti apa sih yang dibuka oleh Ombudsman? Ya baik, terima kasih TNI Saya ingin ingin menyapa dulu juga sebelumnya dibaca semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 atau kemarin beliau Ketua Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk meluncurkan posko dari COVID-19 secara nasional disitu juga sudah disampaikan bahwa setiap perwakilan ombudsman di provinsi membuka juga kanal atau saluran pengaduan melalui whatsapp melalui email dan segala macam yang perlu ditekankan adalah mengapa ombudsman secara khusus membuka posko pengaduan dalam jaringan atau posko online ini karena kami mendukung upaya dari pemerintah untuk membatasi atau melakukan physical distancing atau menjaga jarak supaya mencegah penyebaran virus COVID-19 yang lebih masif sehingga kita bisa bersama-sama segera menikmati kembali masa-masa normal kehidupan kita baik di aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya maupun aspek agama seperti kita mampu menjalankan ibadah kembali dengan normal kembali berkumpul di masjid merapatkan juga saf-saf juga melakukan kajian dan sebagainya nah itu yang kita harapkan dalam upaya mendukung pemerintah tersebut kami sebagai lembaga negara umusmen Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan juga terpatutnya mengawasi jalannya penegara yang publik tentu harus tetap menjalankan tugasnya meskipun sekali lagi banyak kondisi yang tidak berjalan sebagaimana normal atau sebagaimana biasa namun ini menjadi tantangan sebagai lembaga pengawas kita menjalankan tetap menjalankan tugas-tugas pengawasan kita secara efektif dan efisien dengan memperhatikan protokol maupun norma-norma yang mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona yang lebih masif baik ini saya mau juga untuk membagi beberapa slide atau paparan mengenai posko dalam jaringan untuk penanggulangan COVID-19 terima kasih baik pemusun Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten pada prinsipnya melanjutkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh ketua pemusun Republik Indonesia terima kasih 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 yang kedua pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medis yang diberikan bagi korban COVID-19 yang terima kasih yang 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 kedua diulangi berkaitan dengan pelayanan medis atau pelayanan kesehatan bagi korban COVID-19 ini sudah diatur sebetulnya dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 garing menkes garing 104 2020 tentang penyakit yang dapat mengimbulkan wabah dan penanggulangannya disana termasuk mengenai penggantian biaya perawatan bagi pasien atau korban yang terdampak COVID-19 baik yang digolongkan sebagai PBV maupun yang sudah terkontumasi positif baik WNP atau warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ikut terdampak atau menjadi korban pandemi COVID-19 itu sudah diatur Ombudsman juga mengawasi pelaksanaannya sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat bisa menyampaikan atau mengadukan kepada Ombudsman apabila sudah mengadukan kepada instansi namun tidak mendapatkan respon yang menandai yang ketiga mengenai pelayanan lembaga keuangan kita tahu bahwa Presiden Jokowi Dodo juga sudah memberikan arahan kepada jajarannya di bawah koordinasi Menteri Perekonomian agar mengarahkan atau menyusulkan kepada seluruh lembaga keuangan agar memberikan keringalan kepada nasabah atau konsumen atau disebut juga kelonggaran pembayaran kewajiban kredit dan segala macam selama masa darurat COVID-19 tentu saja ini juga kebijakan yang perlu diawasi sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan semisal masyarakat yang mengandalkan usaha atau bisnis yang berbasis transportasi maupun perdagangan yang modalnya masih memerlukan hubungan 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 daya keuangan namun terhambat karena situasi ekonomi yang terdampak COVID-19 tidak bisa membayarkan kreditnya secara normal maka adakan ada keringinan kebijakan ini juga perlu diawasi sehingga benar-benar tepat sasaran kepada yang dibutuhkan bukan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku misalnya atau tidak terdampak tapi berusaha memflik yang keempat berkaitan dengan layanan transportasi khususnya ini menyasar kepada masyarakat yang berada di daerah yang pemerintah daerahnya telah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kemudian juga kebijakan yang menyangkut larangan mudik kebijakan larangan mudik ini juga perlu diawasi karena informasi yang masuk kepada ombudsman juga sudah dikerima bahwa yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang berupaya mudik kita juga memahami bagaimana tradisi yang berlangsung di Indonesia ini sudah bertahun-tahun dan memang sebuah anomali bahwa tahun ini tidak bisa mudik namun itu menjadi kebutuhan kita bersama karena kita tahu bahwa keselamatan kita dan keluarga kita di kampung juga perlu mendapatkan prioritas sehingga masyarakat berdasarkan arahan dan instruksi pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas pada tahun ini dilarang untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing ini juga perlu diawasi karena juga melibatkan banyak aparat di tas perhubungan kemudian kepolisian maupun tentara yang membantu menjaga perbatasan atau jalur-jalur yang biasa dilewati oleh masyarakat untuk menyebut kekampung halaman masing-masing ini sekali lagi upaya kita memastikan ombudsman memastikan bahwa aparat atau petugas melakukan upayanya sungguh-sungguh agar sekali lagi iftiar kita untuk mencegah penyebaran koronas yang lebih luas lagi kita bisa lakukan secara efektif kemudian yang terakhir berkaitan dengan keamanan maksud dari layanan keamanan ini adalah layanan kepolisian bagi masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB juga termasuk kebijakan pembebasan narapidana dari lembaga-lembaga pemasyarakatan termasuk di dalamnya jadi ada beberapa tugas yang diberikan kepada aparat keteriban dan keamanan kita untuk membantu kelancaran kebijakan atau penerapan pembatasan sosial berskala besar dan ini tetap harus dikawal masyarakat yang melihat aparat tidak menjalankan tugasnya atau aparat tidak cukup tegas atau aparat sepertinya memerlukan support yang lebih besar dari pemerintah bisa menyampaikan informasi kepada agusman atau menyampaikan laporan kepada agusman nah itu beberapa lingkup layanan yang dapat diadukan melalui pospo dalam jaringan atau pospo online agusman repitifin Indonesia selanjutnya bagaimana cara mengadukan layanan publik atau tadi beberapa program yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan namun di lapangan masih banyak kendala masyarakat bisa menyampaikan melalui tiga jalur online yang kita sediakan yang pertama dengan mengakses link atau url yang ada di layar yaitu kita sudah persingkat aksesnya ada form yang bisa diisi oleh masyarakat menyampaikan informasi secara lengkap masyarakat bisa tinggal mengetik bit.ly garing COVID-19 kemudian tinggal mengisi form atau pertanyaan yang disediakan dalam form secara lengkap akan mengejutkan laporan itu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait instansi teknis terkait atau masyarakat juga bisa menggunakan jalur whatsapp melalui media whatsapp di nomer kalau untuk masyarakat banten ataupun masyarakat yang melihat ada potensi atau dugaan administrasi layanan publik yang tidak baik yang terjadi di wilayah provinsi banten masyarakat bisa secara khusus menyampaikan permasalahan tersebut melalui nomer whatsapp 0811 127 3737 nah ini layanan nomer ini khusus dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi banten untuk masyarakat yang barangkali yang menyaksikan juga live streaming ini namun berasal dari provinsi di luar provinsi banten bisa memanfaatkan nomer pengaduan Ombudsman secara nasional di 137 0821 137 maupun layanan whatsapp pospo pengaduan dalam jaringan atau online Ombudsman di tiap provinsi akan ada sosialisasi dari perwakilan Ombudsman di tiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia untuk nomer 0811 127 37 adalah nomer yang khusus yang khusus bisa diakses oleh masyarakat di Banten masyarakat Banten atau masyarakat yang masyarakat luar Banten yang sedang berada di Banten melaporkan kejadian yang ada di Banten dan memerlukan segera perhatian dari aparat maupun pemerintah yang ada di provinsi atau masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui email dengan alamat COVID-19 dash atau strip Banten at ombudsman berkira.id tinggal memasukkan alamat email tersebut kemudian menirimkan informasi lengkap dengan kronologi yang bisa disampaikan kepada ombudsman dan itu beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menyampaikan saluran dalam jaringan atau saluran online media-media online itu yang bisa dilakukan ada 3 media utama satu mengakses form di alamat yang sudah disebutkan yaitu bin.ly garing COVID-19 kemudian ada whatsapp di nomor untuk warga Banten atau warga yang ada di Banten yang mengalami dampak dari pelayanan publik yang tidak baik di Provinsi Banten 0811 127 3737 maupun alamat email yang sudah disampaikan sebelumnya sekali lagi ada hal-hal mengenai jaring keamanan sosial ada kesehatan ada pelayanan dari lembaga-lembaga peluangan kemudian transportasi dan aspek keamanan yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang tidak tinggal di Provinsi Banten ataupun masyarakat yang berada di Provinsi-Provinsi yang lain Ombudsman Republik Indonesia sudah memiliki perwakilan di seluruh Provinsi bisa disampaikan secara nasional melalui mengklik form di bid.ly COVID-19 Ombudsman ataupun info lebih lengkap bisa mengklik website ombudsman ombudsman.go.id garing COVID-19 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bagaimana cara mengadu dan seterusnya kemudian jika masih ada pertanyaan seputar bagaimana atau apa saja yang bisa diadukan kita perlu menyampaikan bahwa masyarakat bisa menyampaikan informasi yang lengkap meliputi tanggal bulan maupun tanggal terima kasih terima kasih Kang Jan ini penjelasannya sudah cukup jelas banyak juga ini yang akhirnya informasi terbaru yang kita peroleh dari dialog interaktif kali ini ya Kang Jan nah tadi sudah dijelaskan bahwa ada permasalahan-permasalahan yang terkait COVID-19 yang bisa diadukan melalui posko ini ya Kang Jan lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya Kang Jan apakah Ombudsman memiliki treatment yang sama dengan apa ya dengan treatment atau tindak lanjut yang dilakukan secara kemarin-kemarin di permasalahan pelayanan publik secara umum ataukah ada treatment yang berbeda yang lebih mempercepat proses dari tindak lanjut dari laporan yang perlu dipahami untuk membuat posko daring atau posko online ini lebih efektif kami bekerja sama berkoordinasi dengan instansi teknis kalau untuk Ombudsman terwakilan Provinsi Banten tentu kami berkoordinasi lebih intens dengan instansi teknis yang ada di Provinsi Banten supaya informasi yang didapat dari masyarakat setelah kita lakukan verifikasi dan verifikasi bisa langsung kita menemukan respon dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kapalipat dan kota yang memiliki kewenangan untuk menangani laporan tersebut ini menjadi pemahaman dan pemakluk bersama-sama sehingga saya kira juga seluruh instansi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten sangat berkepentingan agar masyarakat menjalankan kebijakan yang salah satunya menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan baik tentu saja untuk memastikan pemerintah memastikan masyarakat untuk bisa menjalankan seluruh instruksi bawaan setelah protokol tersebut perlu dukungan juga dari pemerintah memberikan layanan-layanan secara maksimal jadi saya kira kepentingan pemerintah juga ada di situ sudah ada sambutan yang cukup baik dari pemerintah Provinsi Banten jika sekali lagi jika ada pengaduan selama pengaduan tersebut disampaikan dengan lengkap informasinya kepada embudsman baik waktu kemudian lokasi serta identitas yang bisa disampaikan maka insya Allah untuk permasalahan terkait dengan penanggulangan COVID-19 pelayanan publik yang terdapat COVID-19 bisa akan lebih cepat dari pelayanan penanganan pengaduan yang reguler karena kami juga meminta komitmen dari pemerintah daerah untuk sama-sama meningkatkan koordinasi secara lebih intensif demikian oke berarti mungkin tindak lanjutnya akan lebih intens ya akan segera ditindak lanjut ya oke mungkin lebih spesifik itu lagi terkait permasalahan permasalahan yang diadukan tadi belanja jaringan pengamanan sosial diantaranya PKK lebih spesifik seperti apa mungkin di pelayanan medis spesifiknya seperti apa bisa dijelaskan ini sebetulnya banyak bantuan sosial yang para umum masyarakat memang mengenalnya sebagai bantuan sosial atau bansos dan bansos ini sebetulnya banyak dalam berbagai macam bentuk dan sumber anggaran baik yang diluncurkan atau diberikan dianggarkan dialokasikan oleh pemerintah pusat bansos juga yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi Banten maupun tiap kabupaten kota jadi yang perlu dipastikan adalah bansos atau bansos sosial dalam berbagai macam bentuk ini diterima secara fair dalam arti pertama seluruh masyarakat yang betul-betul terdampak akibat COVID-19 ini menerima bantuan sosial kemudian bantuan yang diterima oleh masyarakat ini juga bantuan yang proporsional dalam artian secara umum biasanya masyarakat juga menuntut tidak boleh ada satu orang yang menerima bantuan berkali-kali misalnya dia mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah kabupaten kota di sisi lain ada masyarakat yang tidak menerima bantuan sama sekali nah itu yang ingin kita hindari namun juga kita mendorong agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota betul-betul memikirkan strategi agar tidak hanya menjamin pemerataan bantuan sosialnya tapi juga mencoba membuat proporsionalitas itu adalah memberikan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan yang yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat bisa jadi misalnya jumlah maupun bentuk jaringan bentuk bantuan sosial itu berbeda-beda setiap orang tapi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya ada ada yang menerima bantuan ada yang menerima bantuan misalnya dalam bentuk uang kunai tapi apapun bentuknya kita minta agar pemerintah provinsi maupun kabupaten kota betul-betul memikirkan agar yang pertama adalah pemerataan karena banyak sekali masyarakat yang betul-betul terdampak oleh corona atau covid-19 dan seluruhnya kita minta agar dimulai dari pendataan betul-betul dipastikan agar tidak ada misalnya data-data yang invalid adanya masyarakat yang sudah tidak ada malam menerima bantuan atau masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi terlewat atau sama sekali tidak memperoleh apapun baik yang diprogramkan oleh pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten kota ataupun tadi misalnya ada double atau multidata jadi masyarakat bisa satu orang misalnya bisa menerima bantuan di satu posisi masyarakat atau orang lain tidak menerima bantuan sama sekali jadi ada beberapa program yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah ada beberapa jenis program makanya yang kita highlight disini ada program keluarga harapan ini program yang sebetulnya sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah disalurkan juga akan ada hak khusus bagi para peserta yang masuk dalam program keluarga harapan kemudian juga program patuh sembako program patuh sembako ini ya masyarakat yang langsung menerima bantuan pangan bentuknya selama 3 bulan mulai dari bulan April seharusnya sudah menerima namun kami terima banyak bentuk juga dari pemerintah daerah bahwa di bulan April ini upaya pendataan masih terus dilakukan dan validasi maupun kreditkasi data di lapangan mengandalkan kelurahan hingga RT RW terus dilakukan agar betul-betul tadi memastikan masyarakat yang betul-betul berhak menerima bantuan sesuai dengan kursinya kemudian ada juga prakerja prakerja ini sebetulnya ada berbagai macam bentuk di dalamnya ada bantuan untuk mengikuti pelatihan secara online ini terlepas dari kontroversi atau pro-kontra dalam program prakerja tapi yang kita perlu dorong adalah upaya pemerintah untuk dimastikan sampai kepada yang berhak walaupun sudah disampaikan oleh pimpinan melalui obusmen Republik Indonesia di pusat bahwa obusmen mendorong agar bantuan sosial ini lebih lebih mengarah kepada bantuan langsung tunai artinya tidak perlu ada program yang macam-macam karena masyarakat sebetulnya memerlukan uang tunai untuk bisa membeli bahan pokok makanan ataupun bahan pokok makanan yang bisa langsung mereka olah atau bisa bisa melakukan langsung mereka nikmati atau rasakan selamat tiga bulan ke depan ada beberapa program yang turut dikritisi tapi lepas dari wacana yang masih terus bergulir kita harapkan sekali lagi misalnya untuk kata-kata kerja betul-betul menyasar masyarakat yang terdampak virus baik misalnya melalui kebijakan dirumahkan maupun kebijakan pemerintian di dunia kerja dan segala macam tidak hanya yang bersatu sekaryawan kita juga tahu banyak masyarakat yang mengandalkan usaha dalam bentuk usaha mikro kecil maupun menengah dan ini juga perlu bantuan karena banyak usaha kecil yang sangat kesulitan untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini itulah beberapa beberapa upaya komerita termasuk yang saya belum sebutkan adalah tarif listrik kita tahu sudah ada kebijakan bagi yang pemegang 450 maupun 900 sudah ada kebijakan yang masing-masing sehingga harus dipastikan mana kebijakan pemerintah itu betul-betul tepat sasaran di lapangan saya kira beberapa contoh itu ya banyak masyarakat juga sudah memahami sudah mulai saya kira sosialisasi ke lapangan demikian baik terima kasih jadi ada banyak hal yang mungkin bisa dilaporkan ke ombudsman termasuk pelayanan medis juga ya kan jen ya 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 di masyarakat yang dinyatakan pdp sehingga dia harus dirawat di rumah sakit apapun yang sudah terkonfirmasi positif corona ini tidak perlu khawatir sekali lagi pemerintah sudah menjamin seluruh biaya perawatan tidak sembuh atau bisa dikembalikan ke rumah dijamin oleh pemerintah jadi tidak perlu lagi ada kecemasan masyarakat jangan-jangan kalau saya dirawat lama di rumah sakit harus dikaratina atau di salah satu rumah sakit saya akan ganti biaya yang besar tidak perlu khawatir karena semua akan diganti termasuk seperti yang kemarin juga menjadi perhatian penggunaan penggunaan mulai dari proses pengulasaraan penggunaan ambulan atau mobil jenazah hingga pemakaman tidak bisa dijamin oleh pemerintah ini juga memberikan kenyamanan juga ya buat masyarakat dengan ombudsman membuka posko pengaduan seperti ini yang merasa lebih tenang merasa didampingi untuk sama-sama mengawasi dalam posisi ini memang ombudsman sebagai lembaga pengawas kita memastikan betul agar sekali lagi program pemerintah ini berjalan sesuai ketentuan beberapa informasi yang kita ombudsman terima biasanya hanya untuk proses pendataan masih banyak yang berdata atau salah pendataan atau yang sudah sudah meneroleh penyaluran seperti yang bukan di Tanggerang Raya karena proses PSDD sudah berjalan banyak juga masyarakat yang menggunakan penyalurannya yang tidak adil dianggap tidak adil ini dua kita bisa bantu dorong ketika masyarakat misalnya tidak mengetahui harus kemana mengadu maka mudah-mudahan dengan adanya saluran media ini masyarakat memiliki alternatif atau opsi untuk bisa menyampaikan pengaduannya atau pelukesannya apapun komplainnya oke ini baru di launching kalau pusat baru di launching kemarin baru digunakan dan Banten mulai hari ini sudah bisa dimanfaatkan kita bisa mengakses saluran utama tadi melalui akses form atau formulir pengaduan di bid.ly garing COVID-19 ombudsman bisa langsung informnya atau melalui WhatsApp dan kita akan follow up atau melalui tiga saluran utama ini atau saluran online utama akan kita aktifkan selama 24 jam untuk menerima laporan untuk pengaduan dari masyarakat ingin memastikan aja nih kalau misalkan posko pengaduan ini khusus yang berkaitan dengan pelayanan yang berkaitan dengan COVID-19 kalau pelayanan umum selain yang berkaitan dengan COVID-19 ini bisa juga nggak mengadukan di posko ini atau dengan media lain pada dasarnya tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan juga saluran pengaduan tapi tentu saja sekali lagi karena prioritasnya untuk saluran pengaduan ini adalah bagian terdampak COVID-19 maka kita akan coba pisahkan kalau masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan secara online bersifatnya reguler kita akan coba tangani dengan melakukan verifikasi pemerintah dari terdiri dan dulu namun kalau untuk yang terdampak COVID-19 tentu urgensinya lebih berbeda namun tidak ada larangan pada dasarnya bagi masyarakat yang menggunakan saluran yang sama kita akan tetap terima tidak mungkin di-block tidak mungkin di-block atau dilarang tapi kami sampaikan bahwa memang ini kami khususkan karena sekali lagi situasinya khusus kebijakannya juga khusus ini kami khususkan bagi masyarakat yang betul-betul merasakan dampak akibat pandemi COVID-19 oke jadi selain pelayanan yang terkait dengan COVID-19 tapi pelayanan umum pun bisa ya kanjanya tidak tetap ditutup oke kalau yang umum masih bisa sebetulnya melalui pengaduan yang sudah disediakan seperti yang biasa baik harapan lain nih Kang Jen dari dibukanya posko pengaduan ini selain tadi yang sudah dijelaskan ada lagi gak Kang Jen pertama tadi mungkin yang perlu diulangi adalah masyarakat bisa sekali lagi memiliki opsi atau alternatif pilihan jika tidak memiliki informasi apapun kemana harus mengadu jadi daripada misalnya mengadu di media sosial namun tidak ada yang menanggapi bisa menyampaikan yang bisa saja kepada organisasi itu yang pertama sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mengadukan layanan pemerintah akibat dampak COVID-19 yang kedua tentu saja untuk mempercepat proses tanggapan ataupun penanganan yang diopor oleh pemerintah daerah sehingga data yang dimiliki ombudsman melalui pengaduan masyarakat bisa kita langsung sampaikan dan bisa langsung kita minta segera opon dari pemerintah daerah dan pemerintah terkait yang ketiga ini untuk memastikan secara umum bahwa kebijakan pemerintah baik yang sifatnya physical distancing maupun PSBB dan kebijakan lainnya betul-betul untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih masif bisa terbantu dengan adanya media-media online yang juga efektif dalam memberikan layanan layanan secara umum maupun layanan pengawasan dan pelanjuan kepada masyarakat terima kasih kalau sejauh ini Kang Jen di Ompus Memperkan Provinsi Banten apakah sudah ada pengaduan terkait COVID-19 ini sampai siang hari ini saya belum cek lagi sebelum live stream tapi sampai sebelum live stream kami sudah menerima 3 pengaduan dari masyarakat ini sedangkan proses kami coba verifikasi kami lengkapi lagi informasinya ada beberapa informasi atau pengaduan yang masuk berkaitan dengan bantuan sosial pendataan yang belum dilakukan oleh aparat pemerintah setempat misalnya oleh RTR untuk penjurahan ini kan kita coba kalau sejauh ini saya kira baru itu ya yang kita terima dan kita harapkan bisa semakin banyak masyarakat yang mengadil kepada unsur untuk bisa kita bantu dan pemerintah daerah bisa segera juga menganggap atau untuk keluar masyarakat oke baik terima kasih ya mungkin sudah di penghujung acara nih kan Jan ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement ya saya kira itu saja kita mengingatkan sama-sama bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk dengan melakukan berbagai macam pembatasan PSBB mungkin pembatasan jarak dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan melakukan pekerja dari rumah dan seterusnya merupakan upaya sekali lagi untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang berdimasi namun tentu saja kita berharap agar pemerintah tetap melakukan upaya-upaya menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat bisa dirasakan terutama masyarakat yang secara ekonomi terdampak betul akibat pandemi COVID-19 namun tentu saja komunikasi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah ini harus kita intensifkan ini merupakan salah satu upaya dari Rodusman dan kami juga berharap saya secara pribadi sebagai juga anggota masyarakat bisa menggunakan saluran yang tersedia ini untuk bisa sebagai bentuk upaya bersama melancarkan program pemerintah dan masyarakat bisa jangan sungkan mungkin buat masyarakat yang mungkin hanya ingin sekedar konsultasi ataupun ingin langsung melakukan pengaduan silakan ya mungkin hanya menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan ada tiga kanal untuk pengaduan COVID-19 ini melalui nomor WhatsApp juga di 0811 127 3737 dan satu lagi email yang tadi sudah disampaikan kita akan follow up dan blow up lagi nih terkait tiga kanal tersebut di sosbetnya Ombudsman Provinsi Provinsi Baik terima kasih Kang Jen selamat informasinya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan ya Kang Jen masanya melancara baik terima kasih terima kasih juga juga untuk Bapak Ibu Sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Provinsi Banten ini senang sekali hari ini sudah kita lalui satu jam bersama di download interaksi bersama Kang Jen ini dan mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di lain tema dan di lain topik ya mungkin dengan narasumber yang lain juga dan yang pasti dengan dibukanya kanal pengaduan ini mudah-mudahan dapat mempermudah masyarakat ikut mengawasi dan ikut melakukan pengaduan terhadap pelayanan di tengah-tengah COVID-19 ini oke baik mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat saya Eni Nur Aini Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.